Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umigai Siva di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara merajut konektor masker seperti ini contohnya alat-alat yang disiapkan disini saya menggunakan benang nilon polipropilene ukuran D36 seperti ini kemudian gunting kancing kecil beserta jarum jahitnya dan hakpen saya menggunakan hakpen nomor 5 kita mulai saja bismillahirrohmanirrohim awalnya kita buat dulu tali simpul seperti ini lalu kita buat chain sebanyak 4 1 2 3 4 selanjutnya kita buat double crochet di lubang rantai yang pertama 1 double crochet masih di lubang yang sama seperti ini sebanyak 5 kali dalam 1 lubang setelah double crochet sebanyak 5 selanjutnya kita buat chain sebanyak 3 3 2 3 lalu kita slip stitch ke lubang single crochet pertama masih di lubang yang sama yang kita buat double crochet slip stitch seperti ini selanjutnya selanjutnya kita buat lagi chain sebanyak 3 1 2 3 selanjutnya kita putar balik seperti ini lalu di bagian lubang sini kita isi double crochet sebanyak 5 1 1 2 3 4 5 lalu lalu kita buat chain sebanyak 3 1 2 3 selanjutnya kita slip stitch di lubang yang sama yang kita isi double crochet slip stitch seperti ini selanjutnya kita buat lagi 3 chain atau rantai 1 2 3 seperti ini lalu kita balikan masih dengan cara yang sama kita buat lagi double crochet masuk di lubang bagian sini kita isi dengan 5 double crochet dalam 1 lubang 1 2 3 4 5 selanjutnya selanjutnya kita buat chain 3 1 2 3 kita slip stitch masih di lubang yang sama yang kita buat double crochet seperti ini lalu lalu kita buat lagi chain 3 baru kita putar seperti ini kita buat lagi double crochet masuk di lubang yang sama lubang bagian sini sebanyak 5 1 1 1 5 kita buat lagi chain 3 slip stitch di lubang yang sama buat lagi chain 3 baru kita putar balik seperti ini seperti ini hasilnya semoga mudah dipahami dilanjutkan saja dengan cara yang sama sampai 16 row atau sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sudah dilanjutkan sebanyak 16 row seperti ini hasilnya setelah double crochet 5 yang terakhir masih sama kita buat dulu chain sebanyak 3 lalu slip stitch masih di lubang yang sama selanjutnya kita buat chain sebanyak 10 untuk membuat 4 tali kancing lalu kita slip stitch masih di lubang yang sama seperti ini digunting benangnya lalu dirapih-rapihkan dirapih-rapihkan diselipkan ke bagian belakang sini sekarang bagian untuk bagian ujung sebelahnya ini seharusnya tadi disisakan lebih panjang untuk langsung membuat chain untuk talinya tapi karena lupa kita buat dari awal lagi seperti ini buat chain atau rantai sebanyak 10 lalu slip stitch di lubang yang sama seperti ini lalu kita rapih-rapihkan sisa benangnya ke bagian sini sudah dirapihkan sisa benangnya seperti ini selanjutnya terakhir kita pasang kancing di bagian ujung-ujungnya sudah selesai dipasangkan singnya selanjutnya kita coba dipasang ke tali maskernya seperti ini untuk yang sebelahnya sekian tutorial dari saya semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat yang membutuhkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih